Intro Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sepertinya belum terima kematian anaknya karena kelalaian sedior Sang ayah pandi membongkar kejadian sebelum anaknya tewas Diduga ditembak sediornya di rumah susun polri CKS Bogor Dilansir dari Kompas TV, sang ayah mengatakan jika pelaku Yang terlibat dalam kematian sang anak bukan hanya 2 orang Melainkan 3 orang Pandi menjelaskan bahwa Bribda Ignatius sempat didatangi oleh 3 orang sediornya Di kamarnya di rusun polri CKS Gunung Putri Bogor, Jawa Barat Ketiga senior Bribda Ignatius di Dennisus 88 tersebut Diduga dalam keadaan mabung Kedatangan ketiga sedior anaknya itu diduga untuk menawarkan putranya Ikut dalam bisnis senjata api Namun menurutnya sang anak menolak karena tahu itu ilegal Pandi pun menduga karena penolakan itu sempat terjadi cekcok antara anaknya dan sedior Sehingga berujung terjadinya peristiwa tertembaknya Bribda Ignatius Dari keterangan penyidik kepada pandi Tak sengaja senior almarhum mengambil senpi dari dalam tas Dan meledak dan mengenai korban Kemudian pandi yang mendapatkan kronologi awal dari tim penyidik Mengatakan jika ada 3 orang sedior yang terlibat dalam kejadian tersebut Tapi dirinya belum mengetahui alasan kenapa Polri Hanya menetapkan 2 sedior sebagai tersangka Karo Penmas Polri Brixen Ahmad Ramadan juga sebelumnya menjelaskan Jika tak ada aksi penembakan yang terjadi Namun kelalaian anggota Bribda IMS dan Brib KIG di lokasi Meski begitu kedua anggota tersebut kini sudah ditahan Jika tak ada aksi penyidik kepada pandi yang kejadian tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton